Persija Jakarta menggelar jumpa pers di kantor yang bertempat di Kuningan, Jakarta, Selatan, Selasa Sore. Ferry Paulus sebagai CEO Persija membeberkan kronologi yang menimpa timnya. Selama di Makassar, Persija mendapat teror verbal dengan sepanduk provokatif. Ledakan petasan oleh oknum supporter yang menyerang hotel yang ditempati skuad macan Kemayoran. Selanjutnya kala Ismet Sofian dan kawan-kawan menjalani ofisial training di Stadion Andi Matalata. Bus yang membawa pemain Persija bersama ofisial di tim Puki Batu. Ini mengakibatkan dua pemain terkena serpihan kaca yakni Marco Simic dan Ryuji Utomo. Serta satu mesur Persija di Tia Julis Tiawan. Hal ini membuat Ferry Paulus menilai panpe lalai untuk menjaga rasa nyaman antar tim. Serta kurangnya pengamanan kalau Persija menjalani ofisial training. Kapolresta ya itu kombes sepakatnya dan satu Karoops Polda Sulsel itu Pak Stephen. Nah Pak Stephen menyampaikan bahwa pihak panpel tidak minta dipertebal pengamanannya khusus untuk ofisial training. Sebenarnya ini yang saya maksudkan ketidakcakapan dalam panpel. Kita punya keyakinan bahwa pihak kepolisian pasti akan jauh lebih tanggap sehingga bisa meminimalisir oknum-oknum atau kejadian-kejadian yang akan tipun. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI juga telah mengeluarkan surat resmi jadwal laga tunda finale kedua Piala Indonesia 2018-2019. Hasilnya laga PSM Makassar versus Persija Jakarta akan digelar di Stadion Andi Matalata Mato Angin Makassar 6 Agustus 2019. Rinin Taniken Abdul Rajis Kompas TV Jakarta